Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Arja channel tubas mohon maaf ya tadi pada thumbnail yaitu ampas kopi jadi uang ya maksudnya jadi pupuk ya teman teman yaitu jadi triko cair ya teman teman karena kita akan isolasi triko derma dari situ dari kayu kayu itu untuk kita isolasi disini di toples teman teman ya kita jadikan triko cair dengan tambahan yaitu kentos kelapa nah kentos kelapa ini bisa teman teman ganti dengan nasi ataupun dengan jagung atau dengan umbi umbian teman teman ya dan kopi ini fungsinya sebagai pengganti gula ya teman teman jadi dari ampas kopi yang biasanya kita buang kita manfaatkan menjadi pupuk ya sekitar 1,5 liter ya teman teman kalau misalkan beli 1,5 liter itu sekitar 60 sampai 80 ribu teman teman ya makanya masuk akal ketika ampas kopi kita campur dengan triko derma di alam dan kentos kelapa maka akan menjadi uang maksudnya yang tadinya kita harus beli triko cair karena kita bisa membuat sendiri maka kita tidak beli artinya uang yang seharusnya kita beli untuk triko derma bisa kita tabung oke teman teman seperti itu klarifikasi dari thumbnail teman teman ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Oke teman-teman dalam proses pembuatannya Kita butuhkan ini ya masker untuk keamanan kita ya Supaya jamur-jamur yang dari sana tidak mengganggu kesehatan kita teman-teman ya Nah kita siapkan juga toples teman-teman ya Toples ini untuk isolasi tricoderma yang kita akan jadikan menjadi tricot cair Lalu selanjutnya kita siapkan sendok teman-teman ya Dan korek gas Lalu kita siapkan kain dan karet untuk mengikatnya ya teman-teman Oke teman-teman kita langsung saja isolasi jamur yang dari sana ke sini teman-teman ya Oke selamat menyaksikan Yang pertama kita pakai dulu maskernya teman-teman Kita langsung ke proses pembuatannya Nah langkah pertama kita siapkan sendok teman-teman ya Untuk mengambil tricotnya dari alam teman-teman Nah ini Ini jamur-jamur Hijau seperti ini Ini adalah tricoderma teman-teman ya Kita sterilkan dulu ini sendoknya teman-teman Kita tunggu dulu beberapa menit ya Supaya agak dingin Oke kita langsung ke proses pengambilan jamur tricoderma yang ada pada kulit kayu ini teman-teman Kita klik-klik seperti ini Nah ini Seperti ini warnanya teman-teman ya Kalau teman-teman mau ikut mencoba ya Nah seperti ini teman-teman Untuk jamur tricoderma Kita masukkan teman-teman Nah seperti ini Terima kasih Nah ini juga Nanti ini akan jadi banyak teman-teman ya Nah ini Yang trikonya sudah kita dapatkan teman-teman Ya selanjutnya Kita tinggal masukkan ampas kopi teman-teman ya Ada ampas teh juga teman-teman Terima kasih selamat menikmati kita aduk selanjutnya kita tinggal masukkan ini teman-teman ya ini adalah tombong kelapa teman-teman ya atau orang Sunda bilang ini butuh atau ada juga yang bilang ini kentos kelapa ya ini adalah embryo dari buah kelapa kalau kelapanya mau tumbuh ya kalau buah kelapanya itu mau tumbuh biasanya di dalam buah kelapa itu ada ini ya nah ini bisa teman-teman ganti dengan beras ataupun dengan air cucian beras atau dengan air kelapa atau dengan nasi atau dengan umbi-umbian ya kalau bisa kalau untuk umbi-umbian dan beras atau jagung teman-teman rebus terlebih dahulu oke teman-teman kita langsung masukkan saja ini kentos kelapa atau tombong kelapanya teman-teman ya secukupnya ya sampai kira-kira penuh ya oke teman-teman sudah cukup ya ini nanti setelah 4-5 hari ini mencair dengan sendirinya teman-teman ya karena tombong kelapa ini sejatinya adalah air kelapa ya teman-teman ya nah untuk biangnya yang tadi kita dapat dari alam ini bisa diganti dengan triko pabrikan teman-teman ya misalkan teman-teman beli triko lalu teman-teman siramkan pada media ini teman-teman ya secara otomatis nanti ini akan jadi triko cair oke teman-teman sekarang kita tinggal tutup toplesnya menggunakan kain teman-teman ya lalu kita ikat dengan karet oke teman-teman seperti ini cara membuat triko cair sederhana dari ampas kopi hingga menjadi pupuk ya bahkan trikonya pada video kali ini kita hanya mengambil dari alam ya tanpa isolasi menggunakan nasi dan lain-lain dan lain-lain ya jadi ini murni gratis teman-teman ya ini pupuk gratis yang disediakan oleh alam kita tinggal mengolahnya saja nah untuk dosisnya nanti ini bisa dibuat pupuk organik ya bisa untuk biang pupuk organik dan juga bisa untuk pupuk dasar ya dikocorkan pada media tanam 1 banding 10 1 liter triko cair 10 liter air lalu teman-teman siramkan pada media tanam atau teman-teman bisa juga untuk pencegahan yaitu teman-teman ambil dari sini 100 ml atau 200 ml lalu teman-teman masukkan ke dalam tanki ukuran 15 sampai 20 liter lalu teman-teman spraykan pada media tanam walaupun sudah ada tanamannya oke teman-teman seperti itu untuk cara membuat dan cara aplikasi dari trikoderma cair ini cara yang paling sederhana yang bisa teman-teman lakukan dan mudah untuk teman-teman praktekkan di rumah oke teman-teman semoga tanaman kita baik-baik saja terutama di musim hujan saat ini ya banyak hujan sehingga jamur dan patogen merajalilah terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai selesai semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati